Ditemani suara burung, kita akan memprediksi finalitas champion Manchester City vs Chelsea yang akan bermain di atas Olympiac Stadium dengan kurang lebihnya 8.000 penonton yang bisa dimainkan dan ada beberapa isu atau rumor bahwa pertandingan akan dimainkan di Inggris mengingat Turki melarang penerbangan dari Inggris karena kasus pandemik ini Manchester City berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain dengan agregat 41 sedangkan Chelsea dengan agregat 31 setelah Chelsea berhasil mengalahkan Real Madrid, 1-0, Lewis, dan Poubert dengan meyakinkan dan Manchester City menang melawan PSG 2-0 di Etihad Stadium dengan sangat mengesankan mengingat head-to-head dari beberapa tim, kita bisa dilihat City dari 5 laga terakhir berhasil menyapu seluruh pertandingan dengan kemenangan di USL maupun di Premier League kemudian juga Chelsea hanya 2 kali draw, 3 kali menang dari 5 laga terakhir inilah head-to-head antara Manchester City vs Chelsea Chelsea vs Manchester City dimenangkan 1-0 di semifinal Piala FA Cup kemudian Chelsea vs Manchester City dimenangkan Manchester City di musim ini dalam lanjutan Liga Premier ini adalah formasi terakhir dari Manchester City vs Paris Saint-Germain yang kemungkinan diturunkan dan melawan Chelsea nanti ada seperti Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Polden, Gundogan, Fernandino, Silva, Key Walker, Stone, Dias, Sisinko, Ederson dan beberapa seperti pemain seperti Aguirre, Cancelo, Gabriel Jesus, Laporte, Brandon Mendy, Rodri, dan Bob Sterling menjadi sebuah kombinasi yang tepat untuk melakukan chemistry sedangkan Chelsea vs Real Madrid dengan lens up-nya kemungkinan Chelsea akan menurunkan dari di Harvest, Dino Wenner, Mon, Chilvan, Giorgino, Kante, Asfi Loesta, Christensen, Silva, Rudiger, dan Mendy itu adalah sekuat dari Manchester City vs Chelsea dan kita kembali lagi pemain yang perlu diwaspadai dan perlu diwaspadai Chelsea adalah Ngolo Kante yang berhasil meraih Man of the Match 2 pertandingan di semifinal di sini City diunggulkan juara Premier League yang mengingat apa head to head di Liga walaupun di beberapa tournament kompetisi dikuasai oleh Manchester City dan Manchester City tampil konsisten di Liga dan di Liga Champion membuat Manchester City mengalami performa yang meningkat yang perlu diwaspadai dan sekuat Manchester City yang yang banyak superstar dan baik dari tim A maupun cadangan pun main Manchester City sama-sama kuat jadi di sini City akan menjuarai Liga Champion ya kemungkinan misalnya saja Chelsea kita tidak tahu dari faktor keberuntungan tapi di sini Chelsea diunggulkan Siti diunggulkan